Rada-rada kaget juga ini saya harus tanyakan kepada Pak Ali Mautar Ngabali. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu ada Narasumber yang juga baru saja hadir di Menara Kompas mengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Rian Nugroho, selamat malam. Pak Rian, selamat datang. Malam, Pak Rian, makasih. Gak susah kan tadi nyarinya ke sini? Macet sedikit. Macet sedikit, oke. Ini untuk soal spesifik sebelum tadi, sebelum nanti kita akan bahas tadi pernyataannya Pak Mardani. Pak Ali, saya mau tanya terlebih dahulu. Ini apa dong respons pemerintah ketika mendengar ada yang sempat kabur dari isolasi? Satu minggu yang lalu memang beliau datang kemudian diperiksa. Mula-mula diperiksa dan setelah diperiksa kemudian menunggu dalam waktu ya mungkin di ruang terbuka. Kemudian ada kejunuhan dan ada kekhawatiran kemudian beliau pulang. Pulang ke rumah dan sekarang sudah kembali ke rumah sakit. Sekarang sudah kembali ke rumah sakit. Walaupun bukan persahabatan? Sekarang. Jadi ada dua cara sekarang. Kalau kita sekarang itu, ya kan cara yang pertama itu kan menunggu kesadaran masyarakat yang merasa terjangkit, kemudian sakit atau flu atau batuk. Kemudian melapor ke rumah sakit atau lapor ke denas kesehatan yang ada. Tetapi kalau sekarang itu adalah tugas dan kerja kita yang sekarang ini adalah mencari orang sakit. Oke. Dan ibu tadi itu sudah kembali. Ya tentu kita menjaga etika dan lain-lain. Kita tidak menyebutkan di mana alamatnya, kemudian ini dan sebagainya. Dan tapi yang lebih terpenting, ibu ini hidup sendiri, single parent. Karena itulah maka Presiden mengatakan bahwa terkait dengan pembiayaan setiap orang yang terkena corona atau terkait dengan akses kelembagaan, maka negara hadir. Oke. Berarti saya mau memastikan bahwa ibu ini memang dalam tanda kutip kabur, karena kejenuhan, bukan karena dia takut. Tidak. Apalagi soal biaya begitu ya? Betul. Oke. Dan sekarang sudah kembali ke rumah sakit. Sudah dijemput untuk dirawat secara intensif. Dimanakah RSUP Persahabatan juga? Iya, kembali di situ. Oke. Ya sudah. Nanti kita coba cek lagi ke pihak RSUP Persahabatan. Boleh, boleh. Kalau bisa live juga sekarang bisa langsung kita main. Tapi begini, tadi sebelum jeda saya sempat ngobrol dengan Pak Mardani Alisera. Pak Mardani mengkritik keras pemerintah yang memang ada kewajiban untuk melindungi data diri pasien. Betul. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat negara-negara lain, tempat pasien terakhir berkunjung atau beraktifitas, itu kemudian dibuka ke publik supaya publik juga tahu daerah-daerah sini adalah tempat di mana dia pernah bertemu dengan banyak orang. Sehingga apabila Anda berada di situ pada saat yang tertentu di mana si pasien positif itu pernah berada, silahkan melapor. Nah, ini tidak dilakukan atau mungkin belum dilakukan oleh pemerintah. Salah satu yang sudah dilakukan itu adalah terkait dengan tempat di mana pasien itu berada di amigos yang terjangkit. Kalau yang lain tentu saja, maka seperti tadi disampaikan oleh juru bicara pemerintah terkait dengan masalah corona, mendeteksi itu tidak segampang kita mencari alur bagaimana jaringan telepon dengan GSM-nya. Langkah-langkah ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah seraya mengingatkan kepada publik Indonesia, kepada opinion leader, kepada beliau politisi, kepada para pengamat, kepada ekspert dalam bidang ini agar bisa terus bekerjasama dan membantu karena kita tahu bahwa corona ini memang adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dan negara. Tetapi semua pihak, semua pihak harus terlibat. Tapi bukankah kemudian langkah deteksi yang dilakukan oleh pemerintah akan terbantu ketika masyarakat tahu di mana para positif corona ini pernah berada sehingga akan ada semacam partisipasi publik untuk melapor. Persoalan yang paling mendasar tadi saya bilang, kalau ada kesadaran semua masyarakat atau orang yang merasa terjangkit terhadap masalah corona dan kemudian dia menyampaikan kepada pemerintah atau kepada petugas kesehatan is good, sangat bagus. Persoalannya sekarang adalah kita mencari jaringannya dari mana, dari titik mana, ketemu mana. Itu jadi persoalan sangat berat dan bukan saja di Indonesia. Menteri Kesehatan Itali, Kotekbring menjelaskan seperti itu. Di Korea juga, Gong Singlang menjelaskan dengan hal yang sama. Seperti hari ini terjadi di Indonesia. Oke, Pak Madani geleng-geleng coba ungkapkan apa yang ada di hati Anda. Kita lihat Korea, Italia dari awal sudah mengatakan kayak Italia Lombardi, kayak Korea Daegu, bahkan spesifik ada satu sekte di tempat situ yang menjadi pusat penyebaran. Buat saya, keterbukaan publik ini penting apalagi undang-undang kesehatan. Nanti Pak Rian mungkin bisa nampak. Keterbukaan ya, bukan membuka identitas ya. Bukan, justru menurut saya yang salah ketika pertama kali pengumuman itu, grup WhatsApp segala macam, ada nama, ada foto, ini berbahaya sekali. Tapi, memberitahu bahwa di sini, sospek nomor satu daerahnya sini, sospek nomor dua daerah sini, itu justru membuat publik di edukasi. Oke, bagi daerah yang disebut, awarenessnya ditingkatkan, jaga kesehatan, siapa yang kontak merasa itu silahkan, partisipasi publik menjadi kunci nomor satu. Tiga nih, partisipasi publik, publik, edukasi, edukasi publik. Dua, kesiapan pemerintah. Yang ketiga, jejaring dengan luar negara. Karena kasus ini pandemi, banyak kalau dari, saya sempat baca di 25, kasus nomor 25, mayoritas imported cases, artinya dari luar. Sehingga jejaring dengan negara luar juga perlu diperkuat. Oke, Pak Ali, responsnya? Ya, ini yang saya bilang tadi, dilakukan oleh pemerintah. Seperti tadi, saya sore berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Mardani Alisera. Orang baik yang selalu mengingatkan saya. Ini orang baik. Yang kedua, memang begini, kesiapan pemerintah itulah maka Presiden memerintahkan agar juru bicara, agar semua informasi yang terkait dengan corona itu keluar dari satu pintu dari Istana Negara. Apa yang mau saya katakan dari situ? Sehingga baik semua media online, televisi, dan lain-lain bisa mendapatkan informasi yang pasti dan satu. Kalau kaitannya dengan partisipasi publik, saya tadi berkali-kali mengatakan, partisipasi publik inilah sehingga kita terus menyampaikan kepada publik bagi siapa-siapa yang mungkin merasa batuk, atau siapa-siapa yang mungkin merasa ada kelainan pada dirinya, dia influenza dan lain-lain sebagainya, mungkin dia bisa ada di rumah, mungkin dia bisa akan melapor ke rumah sakit, mungkin dia bisa menyampaikan kepada keluarga dekat. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan partisipasi publik itu tidak bisa kita dapatkan dari orang lain, kecuali kita dapatkan dari keluarga terdekat atau sahabat terdekat. Karena ini urusannya adalah terkait dengan komunitas. Pak Rian setuju. Jadi begini, pertama-tama saya apresiasilah ini pemerintah, cukup banyak improvement ya. Saya ingat beberapa minggu terakhir, mungkin dua minggu lalu, kita sudah memberikan kritik dan masukan dan sudah diapresiasi. Ini pengalaman kita. Jadi ini namanya mikropolisi. Makropolisi itu berhubungan undang-undang. Mikropolisi adalah bagaimana how to-nya. Makanya Pak Joko kan bilang kerja, kerja, kerja. Kenapa? Kita harus ngakui, kita punya pejabat yang ngikut-ngikut, maaf. Nggak bisa kerja. Nggak bisa bagaimana ngatur SOP-nya. Pejabat pusat atau pejabat daerah atau pejabat mana? Bentar, bentar. SOP begini. SOP begini, how to-nya begitu loh. Nah, ini juga masalah macem-macem. Kita nggak bisa menyalahkan satu orang, dua orang. Jadi yang kita harus belajar adalah, apabila ada kasus kayak gini, bagaimana memanagenya? Nomor satu, bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwa yang namanya semua itu nggak usah dari nol. Dulu kita punya kena swine flu kan? Ditarik dulu bagaimana caranya. Itu diakurumens lagi, diperbaiki lagi. Anda belum melihat itu? Sebentar, begini. Karena reaksi pertama dari Pak Menteri adalah mengatakan, jangan khawatir, lu itu justru nggak boleh. Artinya beliau nggak prepare. Sejak awal beliau oke, kita komunikasi publiknya harus baik dulu. Jadi orang tenang. Begini loh, bangsa kita itu kalau dikasih tahu, ngerti kok. Tapi jangan kebenaran diberikan pesan-pesan yang itu nggak relevan dengan penyakit itu gitu loh. Ya, boleh kita percebar Tuhan ya. Tapi ada cara-cara yang mau daerah profisional. Diceritakan, eh, masyarakat gini. Itu katakanlah, diceritakan bagaimana nanti itu SOP-nya kedua. Kemudian dibagikan kalau perlu semua berkesempat bagi vitamin C. Karena virus itu nggak bisa dibunuh dia, hanya bisa perkuat kita. Kemudian, jadi turun beruk, jadi gerakan masyarakat. Contohnya, NGO kemudian teman-teman di pos Yandu itu, mereka ngajari. Jadi, dibangun kesadaran dari bawah. Nah, ini memang yang ketiga lagi. Saya pernah menjadi staff khusus Pak Menteri Arif Jaya waktu Menteri Pariwisata. Kita punya war room itu. Itu sebuah digital device, komplit dengan itu, itu minute by minute. Kami sampaikan kepada Pak Menteri waktu itu, iya, dibuat kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ini masalah yang tidak mudah loh, virus loh ini dan itu undetected. Betul, saya tahu, sangat susah. Jadi, saran saya, jangan kita membahas masalah makropolusinya, tapi mikropolusinya, how to-nya. Kedua, nggak boleh salah-salahan. Tapi yang ketiga, harus mau rendah hati. Kalau memang melakukan kesalahan, ketidakpastian, ngaku aja, nggak dimarahi. Sorry, maaf Indonesia, kita perbaiki lagi gitu loh. Ini siapa yang Anda maksud? Ya, Menteri Kesehatan pastinya gitu loh. Oke, begini, tapi tadi Anda sempat menyinggung bahwa kita memang pernah menghadapi yang namanya SARS, yang juga MERS kan. Swine flu. Swine flu juga. Apakah kemudian menurut Anda langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini menunjukkan bahwa kita memang pernah berpengalaman soal itu, sehingga sebenarnya dengan mudah bisa diadaptasi untuk mengatasi yang satu ini? Aduh, ini pertanyaannya langsung mengarah ini. Jadi menurut saya, belum, belum kesana. Mungkin belakang sudah. Tapi saran saya, setiap pembelajaran yang baik, kita revitalisasi. Ingat loh, abad ke-6 itu kita punya yang namanya Borobudur, dijajah lagi. Abad ke-14, punya majabat dijajah lagi. Jadi kita harus belajar, nggak mulai dari nol. Apa yang ada dikapitalisasi. Bahwa itu rejim siapa aja. Kalau baik, dilanjutkan. Oke, oke. Anda setuju, Pak Pardani. Ini nggak ada oposisi, nggak ada koalisi. Ini bukan urusan politik. Saya ingin menegaskan itu. Jadi mestinya pemerintah sekarang melihat dahulu, saya dari awal itu tiga, Mas. Satu gugus tugas, gugus tugas. Baru hari ini dibentuk. Itu pun saya lagi nunggu. Seperti apa? Kerangkanya. Dulu lembaga Ekman diikut beberapa ahli mikrobiologi diajak, akademisi diajak. Ini padang aku nggak diajak. TNI Polri diajak. Karena kayak tadi, tiba-tiba kabur. Nggak boleh kalau kita kayak Manila lockdown misal gitu. Itu perlu orang-orang TNI Polisi. Nah, lembaga ini satu komando, satu rantai, dan bersifat interdep. Baru hari ini. Tapi baru namanya Pak Doni. Saya kagum sama Pak Doni. Monggo, kita lagi lihat. Yang kedua, berapa anggarannya. Beberapa, tadi saya baca, Wapers mengatakan di Singapura aja kalau WNI kena, dia harus bayar. Buat saya, jangan dulu ada pernyataan negara lepas tanggung jawab. Siapapun negara hadir. Bahwa negara akan melindungi negara ini. Ayah, anak-anak kalau lagi sakit, ayah tanggung jawab. Jadi anggaran. Nah, poin tiganya, kerjasama dengan luar negeri. Singapura, 160 suspected lebih banyak dari Indonesia. Tapi tidak satu pun yang meninggal. Karena saya baca, yang pertama dia langsung membuat mikro polisinya. Semua rumah sakit yang dirujuk betul-betul menyiapkan. Kita tadi RS persahabatan 24 kamar. 24 kali 2 cuma 48. Gimana kalau yang Itali? Itali ditunjukkan, kami kena tsunami sekarang ini. Buat saya, preparing for the worst is the best solution. Jangan menganggap ini remeh. Oke, apakah artinya Anda menganggap bahwa pemerintah saat ini meremehkan dampak dari corona? Jangan dijawab dulu. Sesaat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.